Intro Yuk kita berdoa Bapak di dalam nama Yesus Kami bersyukur untuk minggu yang baru Yang kau jadikan buat setiap kami Kau sedang mengingatkan setiap kami Tuhan Lewat lagu pujian penyembahan yang kami lakukan tadi Bahwa kasih Tuhan Yang selalu membuat setiap kami ada Sampai hari ini Terima kasih Tuhan Biar setiap pujian penyembahan Yang kami nyanyikan semuanya Berbau harum naik kehadapan hadiratmu Karena engkau sendiri yang menyempurnakan semuanya Terima kasih Bapak Kalau pagi hari ini kami juga mau belajar Sikap memberi Mahri Rok Kudus Ajari setiap kami Berikan pengertian Pewahiyuan Untuk kami boleh menangkap Apa yang daripadamu Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan percaya Amin, amin Shalom semuanya Selamat pagi Kita belajar pagi hari ini Sikap memberi ya saudara Tadi pujian Yang sudah kita nyanyikan Mengingatkan Kasih Tuhan Dalam hidup saudara dan saya Biar kita pun Belajar dan belajar Semakin hari Kita semakin Mengasihi Tuhan Seperti lagu pujian terakhir Ya saudara Semakin hari Kita semakin Mencintai Tuhan Kita belajar dari Markus 12 Ayat 41 Sampai 42 Eh 41 Sampai 44 Ini cerita Seorang janda Yang memberi persembahan Suatu kali Yesus duduk Menghadapi Peti persembahan Duduk menghadapi Peti persembahan Jadi kalau ada peti persembahan Tuhan Yesus duduk di depannya Ya saudara Dan memperhatikan Lihat Memperhatikan Bagaimana Orang Banyak Memasukkan uang Kedalam Peti itu Banyak Orang kaya Memberi jumlah yang besar Ya saudara Orang kaya Memberi yang besar Itu Tuhan tahu Mungkin Kedengerannya Ya saudara Crenknya itu Banyak gitu ya Kerenceng-kerenceng-kerenceng Zaman dulu kan Mungkin uangnya Kayak Logam gitu Lalu Datanglah seorang Janda yang miskin Dan Ia memasukkan Dua peser Yaitu Satu duit Peser itu Uang yang Paling kecil Zaman Yahudi Itu ya saudara Peser Uang yang Paling kecil Memasukkan Dua peser Yaitu Satu duit Janda miskin Ya saudara Maka dipanggilnya Murid-muridnya Murid-muridnya dipanggil Suruh belajar Ya saudara Dengan Baru Kejadian yang Tuhan Lihat pada waktu itu Dan berkata Kepada mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Janda Miskin ini Memberi Lebih banyak Daripada Semua orang Yang memasukkan Uang Kedalam Peti Persembahan Janda ini Memberi Lebih banyak Daripada Semua orang Yang memasukkan Uang Kedalam Peti Persembahan 44 Sebab Mereka Semua Memberi Dari Kelimpahannya Tetapi Janda ini Memberi Dari Kekurangannya Semua Yang ada Padanya Yaitu Seluruh Nafkanya Saudara Kita belajar Dari Ayat ini Bukan Banyaknya Persembahan Yang bisa Saudara Dan saya Itu berikan Tetapi Sikap Memberi Itulah Yang Tuhan Perhatikan Murid-muridnya Dipanggil Supaya Itu Belajar Dari Kejadian Yang Tuhan Yesus Lihat Di depan Peti Persembahan Itu Bukan Jumlah Banyaknya Yang Tuhan Perhatikan Tetapi Janda ini Ayat yang 43 Kembali Sesungguhnya Aku berkata Kepadamu Ngomong Sama Murid-muridnya Diajarin Sesungguhnya Janda Miskin Ini Memberi Lebih Banyak Daripada Semua Orang Yang Memasukkan Uang Kedalam Peti Persembahan Mungkin Masuknya Celing Cuma Satu Dua Dua Peser Satu Duit Tapi Orang Yang Kaya Itu Memberinya Mungkin Bunyinya Beda Lagi Tapi Tuhan Tidak Memperhitungkan Jumlah Tapi Memperhitungkan Sikap Hati Yang Memberi Janda Ini Memberi Dari Segala Yang Ada Padanya Ayat 44 Sebab Mereka Semua Memberi Dari Kelimpahannya Ini Orang-orang Kaya Memberi Dari Kelimpahannya Tetapi Janda Ini Memberi Dari Kekurangannya Semua Yang Ada Padanya Yaitu Seluruh Nafkanya Ini Yang Menjadi Perhatian Buat Saudara Dan Saya Memberi Dari Kekurangannya Semua Yang Ada Padanya Yaitu Seluruh Nafkanya Sikap Hati Yang Memberi Dengan Kerelaan Ya Saudara Sebagai Penyembahan Kita Kepada Tuhan Sikap Memberi Itu Tuhan Tidak Memperhitungkan Apa Yang Kita Punya Uang Banyak Itu Tidak Tuhan Jauh Lebih Punya Seisi Dunia Ini Tapi Sikap Memberi Itulah Yang Kita Harus Belajar Memberi Dengan Apa Yang Bisa Kita Berikan Untuk Tuhan Sekalipun Itu Mungkin Kecil Di Mata Manusia Itu Mungkin Tidak Berarti Tapi Ingat Ada Tuhan Yang Memperhitungkan Semuanya Ini Janda Ini Diperhitungkan Tuhan Lebih Daripada Orang-orang Kaya Yang Bisa Memberi Dari Kelimpahannya Sikap Hati Yang Memberi Ya Saudara Menjadi Satu Penyembahan Yang Menyenangkan Hati Tuhan Kita Tadi Sudah Nyanyi Begitu Besar Kasih Tuhan Buat Saudara Dan Saya Apa Yang Bisa Kita Berikan Buat Tuhan Biar Ini Menjadi Pembelajaran Memberi Untuk Tuhan Dengan Apa Yang Ada Pada Saudara Dan Saya Apa Yang Kita Berikan Kita Bisa Berdoa Kita Berdoa Apa Yang Bisa Kita Berikan Kita Melayani Kita Melayani Dengan Yang Terbaik Yang Terbaik Yang Bisa Saudara Saya Berikan Buat Tuhan Itulah Sikap Memberi Sebagai Tanda Penyembahan Kita Kepada Tuhan Memberi Dengan Ketulusan Memberi Dengan Kemurnian Memberi Dengan Sebagai Pengabdian Itu Yang Dilihat Tuhan Ya Saudara Bukan Jumlah Apa Yang Bisa Saudara Dan Saya Berikan Tapi Yang Dari Dalam Canda Ini Memberi Dari Kekurangannya Semua Yang Ada Padanya Yaitu Seluruh Nafkanya Mungkin Secara Uang Nggak Ada Lagi Ini Cuman Dua Peser Duitnya Nggak Ada Lagi Tapi Dia Berikan Buat Masukan Kepeti Persembahan Itu Itulah Yang Diperhitungkan Tuhan Belajar Ya Saudara Saudara Dari Cerita Ini Mari Kita Sama-sama Memberi Yang Terbaik Apa Yang Saudara Dan Saya Itu Punya Untuk Kita Berikan Buat Tuhan Tuhan Tidak Melihat Jumlah Tuhan Tidak Melihat Harta Yang Kita Punya Tapi Sikap Hati Yang Memberi Itulah Yang Tuhan Mau Ada Cerita Lain Di Dalam Markus 14 Cerita Perempuan Yang Mengurapi Yesus Markus 14 Ayat Yang Ketiga Kata Yesus Berada Di Betania Di Rumah Simon Sikusta Dan Sedang Duduk Makan Datanglah Seorang Perempuan Membawa Suatu Buli-buli Pualam Berisi Minyak Narwastu Murni Yang Mahal Harganya Minyak Narwastu Murni Yang Mahal Harganya Setelah Dipecahkannya Leher Buli-buli Itu Dicurahkannya Minyak Itu Ke Atas Kepala Yesus Perempuan Ini Bernama Maria Ya Saudara Yang Punya Sebotol Minyak Narwastu Murni Yang Mahal Harganya Mungkin Dia harus Menabung Setahun Bisa Beli Minyak Narwastu Ini Mungkin Dia akan Pakai Untuk Sebagai Persiapan Pernikahan Nanti Ya Saudara Tapi Itu Adalah Sesuatu Yang Berharga Sesuatu Yang Dia Simpan Baik Baik Tetapi Ketika Dia Ketemu Yesus Setelah Dia Mengalami Pengampunan Ada Cerita Yang Lain Dia Mengalami Pengampunan Yang Tuhan Berikan Dia Ketemu Yesus Dia Pecahkan Leher Buli-buli Itu Dicurahkannya Minyak Itu Ke Atas Kepala Yesus Dia Berani Memberikan Yang Paling Berharga Dalam Hidupnya Mungkin Dia Simpan Itu Baik-baik Minyak Itu Bukan Minyak Yang Bisa Dia Beli Sembarang Waktu Mungkin Dia Harus Menabung Begitu Lama Untuk Bisa Membeli Minyak Narwastu Murni Yang Mahal Harganya Dia Berikan Untuk Tuhan Ya Saudara Sesuatu Yang Berharga Wanita Ini Berikan Untuk Tuhan Yesus Cerita Yang Lain Yohanes 12 Ayat Yang Ketiga Intinya Ceritanya Sama Ya Saudara Tapi Di dalam Yohanes Ini Lebih Beda Maka Maria Mengambil Setengah Kati Minyak Narwas Simuri Yang Mahal Harganya Lalu Meminyaki Kaki Yesus Dan Menyekannya Dengan Rambutnya Dan Bau Minyak Semerbak Di Seluruh Rumah Itu Ketika Maria Ini Mencurahkan Minyak Itu Buat Tuhan Yesus Dikatakan Bau Minyak Semerbak Di Seluruh Rumah Itu Ada Keharuman Yang Dia Bisa Keluarkan Yang Dia Bisa Berikan Ketika Minyak Narwastu Itu Dipecahkan Buat Tuhan Bau Semerbak Di Seluruh Rumah Itu Artinya Ketika Saudara Dan Saya Berani Memberikan Yang Terbaik Untuk Tuhan Yang Yang Mungkin Sangat Spesial Di Mata Tuhan Maka Ada Keharuman Yang Bisa Keluar Dari Penyembahan Kita Untuk Tuhan Kita Berikan Pujian Penyembahan Yang Terbaik Hati Yang Sungguh Mengingini Tuhan Itu Adalah Sesuatu Bau Yang Harum Semerbak Di Mata Tuhan Ya Saudara Sebagai Penyembahan Saudara Dan Saya Inilah Sikap Hati Yang Tuhan Cari Buat Saudara Dan Saya Di Dalam Markus 14 Ayat 6 Sampai 9 Tetapi Ketika Ini Orang Orang Bilang Ketika Maria Ini Memecahkan Bully Bully Itu Ngapain Boros Borosin Uang Dihambur Rambur Dengan Begitu Saja Meninggan Uangnya Bisa Kasih Orang Miskin Cerita Di Atasnya Tetapi Yesus Berkata Biarkanlah Dia Mengapa Kamu Menyusahkan Dia Dia Telah Melakukan Suatu Perbuatan Yang Baik Padaku Ketika Maria Memecahkan Bully Bully Minyak Narwastu Yang Mahal Harganya Ketika Memecahkan Itu Bau Semerbak Seluruh Rumah Itu Dikatakan Oleh Tuhan Yesus Ia Telah Melakukan Suatu Perbuatan Yang Baik Padaku Bukan Seperti Yang Dunia Katakan Ngapain Boros Boros Kasih Makan Orang Ngapain Pergi Ke Pulau Pulau Buang Buang Biaya Dengan Percuma Tapi Ketika Maria Tahu Apa Yang Terbaik Untuk Tuhan Dikatakan Suatu Perbuatan Yang Baik Dia Sudah Lakukan Untuk Tuhan Selanjutnya Karena Orang-orang Miskin Selalu Ada Padamu Dan Kamu Dapat Menolong Mereka Bila Kamu Menghendakinya Tetapi Aku Tidak Akan Selalu Bersama Sama Kamu Delapan Ia Telah Melakukan Apa Yang Dapat Dilakukannya Tubuhku Telah Diminyakinya Sebagai Persiapan Untuk Penguburanku Maria Tahu Apa Yang Dia Harus Lakukan Ya Saudara Demikian Juga Saudara Dan Saya Kita Harus Mengerti Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Tuhan Ayat Yang Kesembilan Maka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Dimana Saja Injil Diberitakan Di Seluruh Dunia Apa Yang Dilakukannya Ini Akan Disebut Juga Untuk Mengingat Dia Artinya Perbuatan Baik Yang Maria Lakukan Ketika Dia Memecahkan Buli-buli Narwastu Yang Mahal Harganya Perbuatannya Itu Diingat Oleh Tuhan Dikata Sesungguhnya Dimana Saja Injil Diberitakan Di Seluruh Dunia Apa Yang Dilakukannya Ini Akan Disebut Juga Untuk Mengingat Dia Biar Segala Sesuatu Sikap Hati Kita Yang Memberi Yang Terbaik Untuk Tuhan Akan 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 Dicatat Oleh Tuhan Tuhan Ingat Apa Yang Sudah Saudara Dan Saya Lakukan Untuk Tuhan Ayo Belajar Dan Belajar Sikap Hati Yang Memberi Memberi Yang Mahal Harganya Sesuatu Yang Apa Spesial Yang Kita Bisa Berikan Buat Tuhan Ingat Tuhan Akan Mencatat Semuanya Saudara Ketika Saya Merenungkan Ini Iya Tuhan Apa Yang Saya Bisa Berikan Untuk Tuhan Ini Tidak Sebanding Dengan Apa Yang Tuhan Sudah Berikan Dalam Hidup Saya Di Dalam Coba Yohanes 3 Ayat 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Kepada Dunia Ini Yohanes 3 Ayat 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kakal Allah Mengasihi Saudara Dan Saya Lewat Tuhan Yesus Yang Sudah Diberikan Buat Saudara Dan Saya Yang Sudah Memberikan Nyawanya Menebus Hidup Saudara Dan Saya Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Anak Yang Tunggal Relak Diberikan Buat Saudara Dan Saya Memberikan Nyawanya Untuk Hidup Saudara Dan Saya Boleh Memperoleh Hidup Yang Kekal Bagaimana Kita Bisa Membalas Kasih Tuhan Yang Begitu Besar Yaitu Belajar Dan Belajar Memberi Yang Terbaik Yang Sekarang Bukan Nanti Nanti Kalau Saya Sudah Diberkati Nanti Kalau Saya Sudah Banyak Duit Tidak Tuhan Tidak Melihat Begitu Tapi Melihat Sikap Hati Yang Memberi Sikap Hati Yang Mau Berkorban Untuk Tuhan Sikap Hati Yang Mau Dipakai Oleh Tuhan Sebagai Bukti Penyembahan Saudara Dan Saya Kasih Kita Ketulusan Kita Kemurnian Kita Ya Saudara Apa Yang Bisa Kita Berikan Karena Tuhan Sudah Memberi Terlebih Dahulu Buat Saudara Dan Saya Tuhan Sudah Terlebih Dahulu Mengasih Saudara Dan Saya Ini Yang Menjadi Pedoman Buat Saudara Dan Saya Seperti Maria Sudah Diampuni Dosanya Oleh Tuhan Yesus Dia Belajar Memberi Yang Terbaik Satu Satunya Barang Yang Berharga Yang Dia Punya Dia Berikan Untuk Tuhan Sehingga Ada Keharuman Lewat Hidup Saudara Dan Saya Juga Lewat Penyembahan Kita Apa Yang Kita Bisa Berikan Buat Tuhan Melayani Dengan Sungguh Mengasihi Tuhan Dengan Sungguh Apa Yang Bisa Kita Berikan Kerjakan Dengan Ketulusan Tidak Ada Motivasi Kalau Saya Melayani Saya Dapat Apa Itu Dagang Transaksi Ya Saudara Tapi Alkitab Mengajarkan Di Lukas 6 Ayat 38 Berilah Kepada Orang lain Ini Yang Terjemahan Baru Dulu Lukas 6 Ayat 38 Berilah Dan Kamu Akan Diberi Suatu Takaran Yang Baik Beri Dulu Ya Saudara Bukan Dunia Saya Dapat Dulu Baru Saya Kasih Tapi Firman Mengajarkan Beri Dulu Berilah Artinya Itu Kata Perintah Ya Saudara Berilah Dari Hidup Saudara Dan Saya Beri Dulu Dan Kamu Akan Diberi Suatu Takaran Yang Baik Yang Dipadatkan Yang Digoncang Dan Yang Tumpah Keluar Akan Dicurahkan Kedalam Ribaanmu Sebab Ukuran Yang Kamu Pakai Untuk Mengukur Akan Diukurkan Kepadamu Jadi Ingat Saudara Beri Dulu Buat Tuhan Beri Dulu Untuk Tuhan Sehingga Alkitab Yang Nulis Kamu Akan Diberi Tidak Sama Dengan Pikiran Manusia Ya Saudara Kalau Manusia Saya Dapat Dulu Baru Saya Bisa Beri Itu Cara Dunia Tapi Alkitab Mengajarkan Beri Dulu Dan Kamu Akan Diberi Tuhan Tidak Pernah Berhutang Ya Saudara Suatu Takaran Yang Baik Yang Baik Bukan Yang Ecek Tapi Diberi Suatu Takaran Yang Baik Yang Dipadatkan Yang Digoncang Digoncang Supaya Tambah Padat Penuh Dan Yang Sampai Tumpah Keluar Akan Dicurahkan Terbaik Untuk Tuhan Memberi Sebagai Penyembahan Kita Kepada Tuhan Sebagai Tanda Cinta Kita Kepada Tuhan Kalau Orang Cinta Tuhan Ya Saudara Itu 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 Menjadi Apa Motivasi Saudara Dan Saya Karena Saya Cinta Tuhan Tidak Tidak Dianggap Orang Lain Tidak Dilihat Orang Lain Tapi Tuhan Melihat Apapun Yang Saudara Dan Saya Ini Lakukan Karena Apa Kita Belajar Mengasihi Tuhan Ada Minyak Belenggu Cinta Yang Tuhan Berikan Buat Saya Biar Ini Memotivasi Saudara Dan Saya Belajar Dan Belajar Karena Saya Cinta Tuhan Sekalipun Saya Tidak Dapat Apa Apa Mungkin Udah Capek Udah Keringetan Tidak Ada Yang Terima Kasih Tidak Apa Tuhan Akan Mengingat Mencatat Seperti Perbuatan Maria Yang Tuhan Bilang Perbuatannya Itu Dicatat Dimana Saja Injil Itu Diberitakan Tidak Pernah Dilupakan Tuhan Ya Saudara Belajar Dan Belajar Saya Belajar Memacu Hidup Saya Beri Yang Terbaik Untuk Tuhan Kalau Kita Belajar Beri Yang Terbaik Untuk Tuhan Otomatis Kita Pun Belajar Untuk Memberi Yang Terbaik Untuk Manusia Untuk Sesama Untuk Pelayanan Apapun Yang Tuhan Percaya Beri Dan Kamu Akan Diberi Tuhan Yesus Yang sudah Memberi Contoh Buat Saudara Saya Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Dia Memberikan Anaknya Yang Tunggal Supaya Saudara Dan Saya Itu Tidak Bisa Masa Tetapi Beroleh Hidup Apa Yang Bisa Kita Berikan Untuk Tuhan Selagi Kita Masih Bisa Kerjakan Dengan Ketulusan Kerjakan Dengan Sesuatu Penyembahan Kita Kepada Tuhan Hanya Ini Tuhan Yang Bisa Saya Berikan Untuk Engkau Hanya Ini Tuhan Mungkin Saudara Saya Sudah Tua Gimana Saya Mesti Banyak Melayani Kesana Kesini Gak Bisa Dengan Berdoa Saudara Bisa Lakukan Maling Tidak Saudara Bisa Berdoa Doakan Pelayan Pelayan Tuhan Doakan Semua Kegerakan Yang Tuhan Sedang Kerjakan Di Tempat Ini Gerakan Semua Aktivitas Yang Ada Di Tempat Ini Di Dalam Doa Saudara Itu Kita Belajar Memberi Sekalipun Tidak Ada Yang Lihat Tapi Mata Tuhan Melihat Ya Saudara Lukas 6 Ayat 38 Yang Bahasa Indonesia Masa Kini Berilah Kepada Orang Lain Bukan Untuk Saya Bukan Untuk Saya Tapi Berilah Kepada Orang Lain Supaya Allah Juga Memberikan Kepadamu Kalian Akan Menerima Pemberian Berlimpah Sampai Luber Yang Sudah Dipadat Ditakar Padat Padat Untukmu Padat Padat Artinya Sesuatu Yang Ukuran Yang Disediakan Tuhan Itu Sungguh Berlipat Kali Ganda Dari Apa Yang Bisa Saudara Dan Saya Berikan Sebab Takaran Yang Kalian Pakai Untuk Orang Lain Akan Dipakai Allah Untukmu Jadi Enggak Pernah Tuhan Itu Berhutang Apa Yang Kita Bisa Berikan Untuk Orang Lain Tuhan Yang Akan Memberikan Buat Saudara Dan Saya Pemberian Berlimpah Yang Sudah Ditakar Padat Padat Untukmu Luar Biasa Janji Tuhan Berilah Maka Kamu Akan Diberi Bagian Saudara Dan Saya Sebagai Sikap Hati Yang Berkenan Di hadapan Tuhan Ayo Apa Yang Bisa Saudara Dan Saya Ini Kerjakan Kerjakan Dengan Segenap Hati Seperti Untuk Tuhan Bukan Untuk Manusia Mungkin Manusia Bisa Lupa Saudara Saya Mungkin Bisa Lupa Ngebantuin Itu Cik Wadlan Nanti Diterima Kasihin Kadang Lupa Sudah Dibantuin Eh Sudah Kabur Nggak ingat Nanti baru ingat Eh iya iya Lupa Saya belum Terima kasih Tidak Ya Saudara Kita Jangan Berpikir Seperti Dunia Berilah Maka Kamu Akan Diberi Alkitab Yang Bilang Kasih Dulu Buat Tuhan Sikap Sikap Inilah Seperti Janda Ini Memberi Apa Yang Dia Punya Mungkin Cuma Dua Peser Dua Peser Yang Nggak Ada Lagi Tapi Itu Dilihat Oleh Tuhan Sebagai Persembahan Yang Menyenangkan Hati Tuhan Daripada Orang Kaya Yang Memberi Dengan Hartanya Yang Berlimpah Tapi Janda Ini Mendapat Perhatian Tuhan Yesus Minyak Nyaruas Yang Maria Berikan Sesuatu Yang Mahal Harganya Sesuatu Yang Membuat Keharuman Itu Yang Dicatat Oleh Tuhan Biar Kita Belajar Sikap Memberi Yang Dari Hidup Saudara Saya Ada Ketulusan Sebagai Penyembahan Kita Ada Kepurnian Tidak Ada Motivasi Lain Saya Belajar Cuma Saya Ini Mau Menyenangkan Hati Tuhan Itu Ya Saudara Yang Tuhan Mau Untuk Saudara Dan Saya Ini Kerjakan Selagi Bisa Selagi Waktu Masih Siang Kerjakan Apa Yang Saudara Dan Saya Bisa Kerjakan Banyak Pelayanan Yang Ada Di Tempat Ini Kerjakan Ya Saudara Saudara Kerjakan Semuanya Yang Terbaik Beri Yang Terbaik Karena Apa Karena Kita Punya Cinta Cinta Mengasihi Tuhan Saya Belajar Tuhan Sudah Terlebih dahulu Melayani Terlebih dahulu Mengasihi Tuhan Sudah Terlebih dahulu Mengasihi Saya Biar Apa Yang Saya Berikan Saya Berikan Dengan Keterbatasan Saya Ya Saudara Belajar Dan Belajar Memberi Yang Terbaik Untuk Tuhan Biar Perendungan Pagi Hari Ini Memotivasi Saudara Dan Saya Lakukan Yang Terbaik Untuk Tuhan Selagi Waktu Masih Ada Amin Amin Tuhan Yesus Berkat Saudara Kita Bicara Tentang Sikap Untuk Memberi Sebenarnya Sikap Itu Apa Sebenarnya Sikap Itu Sesuatu Yang Keluar Dari Hidup Kita Apa Yang Tercermin Di Dalam Hati Itu Sikap Misalnya Gini Saya Bisa Tersenyum Tapi Saya Bisa Mata Saya Dan Sikap Saya Itu Sikap Itu Seperti Body Language Cara Tindakan Saya Misalnya Saya Tidak Suka Sama Seseorang Mata Saya Itu Bisa Ngelihat Aku Tidak Suka Sama Kamu Dari Sikap Itu Namanya Sikap Jadi Sebenarnya Sikap Itu Adalah Sesuatu Body Language Yang Kita Keluarkan Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Hati Kalau Senang Ya Senang Kalau Susah Ya Susah Tapi Ada Orang Yang Bisa Menutupi Namanya Sikap Sepertinya Baik Tapi Sebetulnya Dia Tidak Baik Sekarang Kita Bicara Tentang Maria Tadi Maria Itu Punya Sikap Yang Sungguh Sungguh Karena Apa Apa Yang Namanya Yang Diberi Oleh Maria Sama Tuhan Sampai Dikatakan Seluruh Dunia Itu Saat Pemberitaan Firman Disampaikan Apa Yang Kamu Lakukan Itu Akan Disiarkan Dimana Mana Kenapa Itu Kenapa Sampai Tuhan Katakan Seperti Itu Saudara Sebabnya Begini Maria Itu Memberi Bukan Sekedar Memberi Tapi Dia Itu Sacrifice Seperti Yang Dilakukan Oleh Janda Tadi Janda Tadi Itu Sebetulnya Uang Dua Dua Pesel Itu Dia Butuh Bukannya Dia Tidak Butuh Dia Sangat Membutuhkan Uang Itu Tapi Dia Korbankan Untuk Diberikan Kepada Tuhan Itu Yang Namanya Sacrifice Bukan Sekedar Memberi Nah Yang Kedua Maria Ini Sebetulnya Suka Nggak Sama Minyak Nafas Sangat Suka Itu Merupakan Kebutuhan Dia Itu Merupakan Kesukaan Dia Itu Merupakan Kebanggaan Dia Tapi Dia Mau Memberi Dengan Sikap Hati Yang Sungguh Sungguh Bukan Ya Udah Aku Berikan Tapi Dengan Sikap Hati Yang Sungguh Aku Mau Memberikan Sacrifice Ini Untuk Tuhan Nah Itu Yang Tuhan Suka Sekarang Prakteknya Kita Bagaimana Prakteknya Begini Saudara Kalau Kamu Nih Ceritanya Mau Pergi Sudah Janjian Janjian Sama Orang Yang Kamu Kasihi Atau Sama Siapa Saja Kamu Yang Kamu Hormati Sudah Janjian Hari Misalnya Hari Senin Jam Enam Sore Mau Pergi Sudah Janjian Benar Benar Udah Hatinya Ini Sudah Benar Benar Suka Cita Sudah Benar Benar Menanti Nantikan Seperti Karena Itu Adalah Kesukaan Saya Tapi Tiba Tiba Ada Seorang Yang Ngomong Begini Aku Butuh Tanggal Jam 6 Ini Butuh Kamu Mendoakan Saya Karena Saya Sedang Dalam Keadaan Begini Tapi Acaranya Jam 6 Misalnya Contoh Nah Saudara Tahu Waduh Yang Ini Atau Yang Ini Kalau Ditimbang Aku Janji Sama Yang Pertama Dulu Daripada Yang Kedua Tapi Kalau Yang Pertama Aku Lakukan Itu Untuk Kepentinganku Dan Kesukaanku Tapi Kalau Yang Kedua Aku Melayani Yang Dinamakan Dengan Sacrifice Yang Tuhan Suka Mau Mengorbankan Mau Mengorbankan Kepentingan Mu Sendiri Dan Diserahkan Kepada Tuhan Untuk Melayani Itu Yang Tuhan Mau Seperti Yang Dikatakan Janda Ini Dan Wanita Yang Namanya Maria Dia Mengorbankan Kepentingannya Untuk Untuk Melayani Tuhan Untuk Menyukakan Hati Tuhan Saya Berdoa Dengan Penjelasan Ini Kalian Itu Jangan Berfokus Kepada Hanya Gini Wah Jadi Berarti Apa Aku yang Paling Aku Suka Itu Harus Diberikan Kepada Tuhan Tapi Prakteknya Adalah Apa Yang Sebenarnya Menjadi Hak Kamu Yang Menjadi Kesukaan Kamu Itu Kamu Mau Korbankan Demi Untuk Engkau Menyukakan Hati Tuhan Itulah Dinamakan Sikap Memberi Yang Benar Yuk Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Mu Hari Ini Terima Kasih Buat Pujian Dan Penyembahan Bapak Paksakan Kami Untuk Kami Boleh Mengerti Apa Arti Dengan Kami Dapat Mempersembahkan Sesuatu Yang Menjadi Kesukaan Kami Untuk Diserahkan Kepadamu Untuk Membuat Engkau Suka Beri kami Pengertian Pengertian Yang Benar Tuhan Supaya Kami Boleh Tambah Hari Tambah Mengerti Apa Yang Engkau Mau Terima Kasih Untuk Hari Ini Dan Saat Ini Tuhan Dari Hari Pertama Dari Minggu Ini Sepanjang Minggu Ini Kami Minta Pimpinan Daripadamu Untuk Kami Boleh Mengerti Apa Saja Sikap Apa Saja Yang Ada Dalam Hidup Kami Untuk Lebih Memberikan Kepadamu Daripada Memberi Untuk Diri Kami Sendiri Terima 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 Tuhan 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 Saat Ini Kami Datang Kami Tetap Berdoa Buat Bangsa Dan Negara Kami Ini Ya Tuhan Setiap Hari Kami Tidak Akan Melupakan Untuk Terus Mendoakan Untuk Masa Depan Dari Bangsa Ini Kami Berdoa Bukan Hanya Untuk Bapak Presiden Kami Yang Sekarang Tuhan Untuk dia tetap kuat dan menjalani sampai garis akhir Kau pagari hidupnya Tuhan untuk tetap dapat menyenangkan hatimu Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden yang akan menjalani akan tugasnya Tuhan Kami minta Bapak Presiden yang baru dan Wakil Presidennya Kau pagari hidupnya, Kau berikan tambah hikmat, Kau berikan roh kebijaksanaan Untuk tetap mengerti dan mengambil keputusan-keputusan yang berkenan di hatimu Terutama ya Tuhan di dalam pembentukan kabinet Menteri-menteri yang baru Tuhan maupun semua kepala-kepala daerah Tolong Tuhan engkau tahu bahwa apa yang mengenai kepala daerah Mengenai semua pemimpin-pemimpin, menteri-menteri Tuhan engkau tahu semuanya berebutan untuk mendapatkan kedudukan itu Oleh karena itu kami minta anugerahmu Engkau lah yang akan memilah-minah Dan memilihkan pemimpin yang benar-benar takut akan engkau Dan yang cinta untuk bangsa dan bangsa Indonesia ini Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak kami juga tetap berdoa untuk lawatan Tuhan Betapa ridunya kami kau berikan suatu visi dan misi untuk tempat ini Apa yang harus kami lakukan untuk lawatan pada akhir jaman ini Engkau terus bukakan perkara-perkara yang baru Supaya kami tahu apa yang kami lakukan adalah pas di hatimu Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak Saat ini kami datang di hadapanmu Kami tetap minta kekuatan kesehatan yang daripadamu Untuk kami dapat mengatasi akan segala pancaroba daripada keadaan cuaca ini Kami tetap dapat mengatasinya Terima kasih untuk kasih setiamu Kami terima kekuatan baru Kami terima daya tahan tubuh yang baru Bapak kami juga berdoa dan menyerahkan semua beban kami ini di bawah kakimu Tuhan Engkau tahu akan persoalan kami masalah ekonomi Masalah kesehatan Masalah keuangan kami Masalah keluarga kami Masalah anak-anak kami Cucu-cucu kami Tuhan semua terbuka di hadapanmu Dan saat ini kami mempersembahkan kepadamu Engkau yang akan tahu Multi kompleks daripada semua persoalan kami Terima kasih untuk kasih setiamu Engkau ambil alih Tuhan Dan engkau jawab Engkau berikan kemenangan dan kekuatan yang daripadamu Terima kasih untuk semuanya Terima kasih Bapak Engkau mendengar doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Mari kita masuk dalam pengurapan Dalam nama Tuhan Yesus Biarlah pengurapan ini Minyak Belenggut cinta Memasuki akan hidup kami Menguasai mata kami Telinga kami Tuhan Bibir, mulut kami Hati kami Cengkeram hati kami Dengan belenggu cintamu Dan semua yang tidak baik Dalam hidup kami Engkau yang akan menghancurkannya Engkau berkati tangan kami ini Tuhan Supaya tangan kami ini adalah tangan yang diberkati dan memberkati Yalah kaki kami boleh berjalan Dalam jalanmu Tuhan Yalah hari ini kami boleh melihat Cara kerjamu yang luar biasa atas hidup kami Perjalanan kami menjadi berhasil Anugerah dan berkatmu kami terima dengan utuh Terima kasih untuk semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat pagi Tuhan memberkati saudara semuanya Terima kasih